Jumat 19 Februari 2021, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, sebuah mobil ambulan memasuki halaman sel terpenahanan COVID-19 Kabupaten Madiun di Kecamatan Jiwan. Seketika itu pula, semua petugas yang berjaga langsung mengambil tempat pada posisinya masing-masing untuk menerima kedatangan pasien OTG COVID-19. Sesuai SOP yang telah ditentukan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, maka pasien yang datang tersebut akan menjalani isolasi di Selter. Kejadian tersebut merupakan bagian dari simulasi penanganan COVID-19 di Selter Kecamatan Jiwan yang berlokasi di Sanggar Pramuka Kabupaten Madiun. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Madiun, Suyadi, mengatakan bahwa kegiatan simulasi kali ini penting dilakukan dalam rangka memperjelas tugas masing-masing personil saat bertugas di Selter. Simulasi pada hari ini dimaksudkan untuk yang pertama, untuk memperjelas apa yang menjadi tugas masing-masing personil sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kemudian yang kedua, harus memahami alur. Alur perjalanan dari pasien mulai masuk sampai dengan nanti dirawat di dalam, kemudian sampai dengan dia sembuh, pulangnya seperti apa. Ini kita simulasikan seluruh petugas yang terlibat di dalam Selter ini diharapkan memahami, sehingga nanti kalah-kalah pelaksanaan tugas, mudah-mudahan tidak ada kesalahan-kesalahan. Dalam satu hari, itu terdiri dari tiga SIP, tiga SIP, masing-masing SIP ada dua petugas nakas. Untuk petugas kejahatan, satu hari enam orang. Ruang yang disediakan untuk perawat, untuk khusus nakas, ada beberapa kamar. Kemudian untuk logistik juga terpisah. Untuk kamar mandi petugas yang harus keluar masuk di ruangan pasien, khususnya untuk membersihkan. Kemudian untuk antar konsumsi ini juga sudah terpisah. Sesuai dengan jalur yang kita buat leot, supaya terpisah antara jalur merah, jalur hijau, maupun jalur puning. Untuk selter sini, 18 kamar. Dan dimungkinkan bisa dikembangkan. Kalau memang itu satu keluarga, bisa satu kamar, berdua bisa. Merintah Kabupaten Madiun akan mempersiapkan sebanyak enam selter, namun akan dipersiapkan secara bertahap, menyesuaikan dengan perkembangan kasus COVID yang ada di Kabupaten Madiun. Karena selter ini kan dipergunakan khusus untuk OTG yang usianya 18-50, sedangkan yang di luar itu masuk rumah sakit. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun, Mohsdiharowi menuturkan bahwa hasil simulasi hari ini sudah mencapai 90 persen kesiapan tempat untuk dipergunakan perawatan pasien COVID-19, khususnya yang tanpa gejala. Pada pagi hari ini, sesuai dengan hasil rakor kemarin yang dipimpin langsung oleh Pak Asisten, dan hari ini juga Pak Asisten mimpin langsung jalannya simulasi, kesiapan tempat isolasi mandiri tingkat kecamatan atau shelter. Hasil simulasi tadi, insya Allah sudah 90 persen lah kesiapan tempat ini untuk bisa dipergunakan untuk pasien COVID-19, khususnya yang tanpa gejala. Hal-hal lain yang kekurangan, insya Allah dalam satu buah hari ini, melibatkan OBD terkait, tadi sudah tersampaikan bahwa insya Allah sebenarnya sudah bisa 100 persen kesiapan dari ruang shelter ini, baik yang di diwan ini maupun yang ada di kari. Untuk sarana-prasarana yang masih belum terpenuhi, mungkin sifatnya sebetulnya tidak terlalu wajib, seperti TV, seperti itu. Tapi ini karena hal yang penting juga untuk sarana hiburan pasien, ini harus juga segera kita siapkan. Untuk target peresmian, yang pasti langkah pertama ini, kesiapan 100 persen tempat dulu, yang insya Allah berfakati Senin. Tentunya ini secepatnya lah. Untuk pasien OTG, bisa masuk di sini atau tidak, itu yang menentukan adalah teman-teman pedis. Yang mudah-mudahan tidak terisi. Artinya memang betul-betul masyarakat Kabupaten Madiun semuanya sudah sehat, terindah dari COVID-19. Untuk total shelter yang dipersiapkan, untuk tahap awal ini, sesuai dengan instruksi bupati, ini ada 6 titik. Jadi njiwan, kemudian kare, kebun sari, dagangan, balirjo, dan pilang kenjang. Selamat sehat untuk masyarakat Kabupaten Madiun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.